kerja keras itu adalah disiplin waktu disiplin itu adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi hasil utama yang menentukan adalah Allah tapi ikhtiar itu kita yang tentukan yang kita kontrol itu adalah kerja keras kita nah ikhtiar kita inilah yang saya ingin share bahwa dalam mengerjakan sesuatu itu harus 100% enggak boleh setengah-setengah dan kita harus punya prioritas apa yang kita mau kerjakan nah kerja keras itu adalah seluruh dasar daripada usaha banyak yang cerita mengenai kesuksesan yang fenomenal bukan hanya pengusaha atau politisi dan lain-lain tapi yang paling denominator atau titik persamaan daripada orang-orang sukses itu adalah etos kerjanya terhadap kerja keras itu apa yang harus kita pelajari apa yang harus kita tarik garis menjadi benang merah menurut saya paling gampang itu adalah setiap dapat kesempatan kita memberikan 100% daripada kemampuan kita itu yang namanya definisi kerja keras nomor dua pengusaha yang sukses itu ternyata memiliki hobi yang sangat apa itu hobi membaca zaman sekarang ini membaca tidak hanya membaca buku membaca informasi di media sosial atau di internet dan karena informasi itu begitu banyak percaya diri kita dengan informasi yang sebanyak-banyaknya karena informasi itu adalah kunci kesuksesan dan kunci kemanangan kita dalam pertarungan di era globalisasi ini jadi dapatkan informasi sebanyak mungkin dengan informasi yang sebanyak mungkin dan dengan membaca itu saya yakin kita mampu berada paling tidak 20 atau 30 persen berada di depan daripada persaing-pesaing kita karena hidup ini penuh persaingan kita nggak bisa melihat hanya di konteks bahwa kita ini individualistik tapi kita harus betul-betul memiliki daya saing yang tinggi sehingga kita bisa mampu mencapai tujuan kita kuncinya adalah entrepreneurship itu bukan profesi tapi ini intrapreneurship itu adalah mindset kita harus memiliki mindset seorang intrapreneur apa mindset seorang intrapreneur itu tahan banding tidak pernah puas jujur ulet amanah tidak pernah give up tidak pernah menyerah dan selalu berfikiran positif optimis konstruktif tidak pernah berfikir negatif tidak pernah pesimis tidak pernah senang melihat kegagalan orang lain tapi kalau ada orang yang gagal hatinya iba tidak pernah iri terhadap kesuksesan orang lain begitu ada orang lain yang sukses dia mencari apa dibalik kesuksesan orang itu yang kita bisa belajar dan dengan etos kerja dan mindset nah dengan enterpreneurship yang tadi saya share kita akan mampu mensiasati beberapa cobaan yang dihadapi di dunia ini percayalah terima kasih